Hai acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Ahmad Bayuni kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat salu ala Nabi Muhammad Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi arsala Rasulahu Bilhuda ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قَالَ رَبِّ اسْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُوا لَقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَشِرَجًا مُنِيرًا قَالَ نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَبِيُّ صَلَى اللَّهِ وَسَلَقَ رَسُلُهُ نَبِيُّ الْحَبِيبُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Pertama-tama yang saya hormati Ketua Majlis Ta'alim Nurul Huda, Ibu Ulfah, serta keluarga besar Ketua Musallah Nurul Huda, Bapak Sayyidi, serta keluarga besar Guru-guru kita Wambil khusus Khinal Kiram Al-Ustaz Ma'mun Khinal Kiram Al-Ustaz Taswi Juga yang saya hormati Guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Rukiyah yang dari Sukahurib Ketua-ketua Majlis Ta'alim Ibu-ibu Farah Satithah Para hujad Bapak-bapak tokoh masyarakat Terutama aparatur desa baik RT, RW Juga sepuh kita Bapak Juryah Bapak Haji Sukran Hadirin Jemaah Maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada pagi menjelang siang ini Dengan izinnya Allah Dengan takdirnya Allah Kita bisa berkumpul di acara peringatan lahirnya Nabi besar kita Nabi Muhammad S.A.W.A. Mudah-mudahan kumpul kita menjadi salah satu ibadah yang dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima Dan mudah-mudahan kita nanti kelak di yamil maksyar Ada di belakangnya baginda Nabi Muhammad S.A.W.A. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Alhamdulillah Telah kita ketahui Bahwa Nabi kita Nabi besar Muhammad S.A.W.A. Salah seorang Nabi Yang paling mulia di antara para ambiah Beliau adalah Rasul yang paling mulia di antara para Rasul Adalah baginda Nabi Muhammad S.A.W.A. Maka mudah-mudahan kita Dengan Mempunyai seorang hamba Allah Habibullah Nabi Muhammad Kita sebagai umatnya Menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbah Alamin Tapi yakin Bu Insya Allah Apapun yang kita rasakan pada saat ini Tempat yang tempat ini kita duduki Pakaian yang kita pakai sekarang Apapun yang ada pada saat ini Insya Allah Nanti di Yomil Mahsyar Akan menjadi saksi buat kita Amin Ya Rabbah Ya Rabbah Alamin Makanya jangan ngeluh ya Bu Ya Usmaulid Ma'arab Apa baik rasanya A'arab beringsang Tah A'arab sesemuten Tah Tahan Tanda apa Cinta kita kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah Nabi Allah jelaskan dalam Al-Quran Kata Nabi Muhammad Siapa orang yang cinta kepada Allah Maka seorang itu cinta kepada aku Kata Nabi Muhammad Siapa orang yang cinta kepada aku Kata Nabi Maka nanti insya Allah Akan masuk surga Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bu Pengen manjing surga Pengen Alhamdul Anak sih pengen manjing neraka Laka KBK pengen manjing Surga Dinyamin oleh Rasulullah Yang penting kita Mengikuti aturan Allah Dan aturan baginda Nabi Insya Allah Kalau kita mengikuti aturannya Allah Mengikuti aturannya baginda Nabi Insya Allah Kita akan Allah Jadikan ahli surga Amin Ya Rabbal Alamin Nah ibu jamaah Yang dirahmati Allah Perlu kita ketahui ibu Sejarah baginda Nabi Betapa mulia Luar biasa Bahkan di dalam berjanji Bahkan di dalam berjanji Dikatakan Anta Syamsun Anta Badrun Anta Nurun Fauqanuri Anta Iksiru Aghali Anta Misbahu Suduri Dalam berjanji Dalam berjanji Dalam maulid Rasulullah Dilakobi Atau dijuluki Oleh para ulama Anta Syamsun Nabi Muhammad Adalah diibaratkan Seperti matahari Bu Bu Awas Dalam maulid Asal Kula Perlirian Sambutan Tertakon Asal Lora Paham Kata Nabi Anta Anta ulama Anta Syamsun Anta Badrun Nabi Muhammad Diibaratkan Matahari Apa Bu Nabi Muhammad Seperti Matah Matahari Jere ibu Bu Atau panas Kayak matahari Itu Majazi Jere bocah Santrimah Majaz Sing dimaksud Adalah Nur Menerangi Sing dimaksud Samsun Adalah Penerang Jadi Alhamdulillah Bahwa Kita Mempunyai Nabi Mempunyai Rasul Yang dijuluki Oleh Allah Dijuluki Oleh Para Ulama Seperti Matahari Bisa Menerangi Kita Bisa Kita Tahu Aturan Yang Benar Bisa Kita Tahu Aturan Yang Salah Dengan Apa Syariat Adalah Dengan Perjuangan Ya Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Ya Rabbah Alamin Ibu Jamaah Ibu Cinta Kepada Nabi Ibu Cinta Nabi Nabi Taurat Jari Kanjang Nabi Uang Sing Cinta Nabi Kudus Sering Memperbanyak Baca Salah Salawat Tapi Ibu Alhamdulillah Setiap Minggu Setiap Pengajian Singesuk Tekang Awan Salawatan Ya Bu Ya Belum Baca Salawat Salawat Apa Tibil Kulub Barang Barang Ya Bu Apa Salawat Tibil Kulub Salawat Untuk Pengobat Hati Hati Kita Supaya Adem Hati Kita Supaya Tenang Ya Ini Hati Kita Ngaya Ibu Ibu Kirupan Ngaya Sing Hati Pada Or Enak Sing Mikiri Anak Gena Jajan Ongkos Sekolah Sing Mikiri Genang Kho Sore Kiprimen Sing Mikiri Genang Kho Selasa Rebo Ngaya Pikiran Nanya Ya Iya Obat Obat Nanya Adalah Solawah Supaya Hati Kita Tenang Tenang Ini Sekabeh La Kasih Longsong Pikir Nikene Doang Bu Alhamdulillah Makanya Di Dalam Pengajian Itu Apapun Ketika Kita Di Rumah Banyak Pikiran Ini Dan Itu Ketika Ada Di Tempat Pengajian Lupa Ya Orang Keingetan Kan Bu Kho Balik Pengajian Bagi Keingetan Maning Ya Insyaallah Ayo Kita Sama-sama Baca Salawat Tanda Kita Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Allahumma Salli Wasallim Wabarik Alaih Ayo Barang-barang Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Tubb Al-Qulubi Wadawaiha Wa Afiyatil Abda'ani Wa Shifaiha Absali Wadawaiha Wa Ala Alihi Al-Qulubi Wasallim Balin Mali Allahumma Salli Wa Ala Sayyidina Muhammadin Al-Qulubi Al-Qulubi Wadawaiha Wa Wa Afiyatil Abda'ani Wa Shifaiha Wa Afiyatil Abda'ani Wa Al-Qulubi Wa Al-Qulubi 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 Banyak Bu Di Islam Ada yang Gak Maulid Betul Ada yang Gak Tahlil Betul Ada yang Gak boleh Baca Yasin Di orang Meninggal Ada Faham Di Islam Faham Yang lain Dengan Kita Biarin Dia ya Bu Ya Karena Kita Ahlu Sunnah Wal Jamaah Bahkan Dari Orang Orang Tua Kita Dahulu Kita Ikuti Acara Acara Atau Aturan Aturan Islam Itu Merupakan Sunnah Maka Maulid Ini Sebagaimana Rasulullah Beliau Bilang Man Ahya Sunnati Faqad Ahabbani Siapa Orang Yang Menghidupkan Sunnah Sunnah Kata Nabi Maka Orang Tersebut Tandanya Cinta Kepadaku Kata Nabi Siapa Orang Yang Cinta Kepada Rasulullah Nanti Di Akhirat Sama Sama Dengan Rasulullah Masuk Surga Amin Ya Rabba Alamin Kita Sekarang Memperingati Maulid Alhamdulillah Kalau Saya Tanya Nabi Orang Mana Nabi Orang Allah Atau Orang Triti Nabi 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 Meninggal Di Mekah Nabi Hijrah Ke Madinah Meninggal Di Madinah Dimakam Kan Di Madinah Pengen Zara Orang Madinah Ini Makam Nabi Ibu 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 Sering Zara Kan Di Wali Songo Ya Cirembon Tasik Gunung Haruman Ya Terus Demak Bahkan Sampai Madura Sunan Alayhi Wassalam Pengen Amin Mudah Mudahan Ibu Sekabe Anah Nasib Zara Di Makam Rasulullah Sallallahu Alayhi Ini Di Kuburan Nabi Kuburan Nabi Ini Ini Madinah Ya Berarti Lamun Kita Pengen Zara Mening Makam Nabi Muhammad Kudulungan Ini Madinah Aduh Tora Sembilan Jam Ya Ibu Ibu Sing Arap Lunga Arap Zara Ning Makam Nabi Pengen Zara Ning Makah Kulang Ngebuka Trepel Iya Apa Apa Promosi Ya Buka Trepel Lamun Ko Januari Berangkat Karubuya Yahya Singar Berangkat Januari Lamun Berangkat Tanggal Bulan Februari Insyaallah Kula Berangkat Atau Nganakakan Jadwal Keberangkatan Di Bulan Januari Februari Huruf Yaya Yahya Orang Singdui Al-Bahjah Orang Cirebon Berangkat Beliau Itu Berangkat Nanti Januari Cuma Memakai Pesawat Bukan Pesawat Saudi Arabia Airline Bukan Pesawat Indonesia Bukan Garuda Nah Ibu Jamaah Yang Dirahmati Allah Mudah-mudahan Kita Kedepan Allah Nasibkan Bisa Ziarah Kemakamnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wassalam Amin Ya Rabbah Alamin Ibu Ibu Jamaah Yang Dirahmati Allah Wiss Engkau Giliran Anasing Ceramah Perhatikan Ya Renungkan Pengajian Nani Aja Entah Ngaji Kau Ditakon Ini Bapak Ngajinya Apa Aja Mangannya Enak Ketika Balik Pengajian Ngobrol Mangan Sarapan Enak Sing Penting Kita Apa Engkau Pengajian Sing Disampaikan Ngobrol Kita Insya Allah Nah Ibu Jamaah Yang Dirahmati Allah Barangkali Itulah Yang Dapat Saya Sampaikan Sepada Sambutan Mudah-mudahan Kita Senantiasa Ada Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Kita Semuanya Ada Dinasibkan Oleh Allah Untuk Ziarah Kemekah Dan Madinah Amin Ya Rabbah Alamin Sekian Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh